Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sabit semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang dari satu apapun jumpa lagi dengan HMAD kali ini HMAD ingin berbagi sedikit tutorial tentang Photoshop yaitu tentang kalender di akhir bulan Desember tahun ini tidak ada salahnya eh saya ingin berbagi kalender tahun 2023 yaitu tahun depan kalender untuk tahun depan ini adalah sebuah tutorial sebenarnya tutorial juga bukan tutorial karena emang sudah saya siapkan semuanya file-file nya hingga apa-apalah daripada saya enggak bikin-bikin konten sudah lama sekali sudah satu bulan bisa tidak membuat konten nah ini terakhir itu satu bulan yang lalu ini kebenaran kemarin itu saya ketemu sama Bapak Presiden Putin dan ngobrol-ngobrol beliau berpesan katanya saya sudah lama sekali tidak membuat video dan dia meminta saya untuk membuat video makanya saya sekarang membuat video tentang kalender Bapak Putin juga berpesan kepada saya bahwasannya nanti jika kalau saya membuat dua video yaitu eh harap untuk tidak memasukkan unsur pornografi eksploitasi anak dan kekerasan serang segala macem pencurian senjata ilegal dan sesuatu yang dilarang oleh kebijakan-kebijakan itu dan ternyata itu sangat-sangat sekali sesuai dengan wangsit yang saya dapat ketika saya tidur sore kemarin sambil sedikit ngiler nah yang menyebabkan saya akhirnya berpikir untuk membuat sebuah video ini walaupun video ini eh belum mendapat izin dari badan perfilman internasional dan nasional apalagi eh mendapat izin dari Menteri Pariwisata RT RW setempat namun tidak ada salahnya saya tetap akan mempublikasikan video ini karena pada dasarnya video ini tidak menyalahi eh norma-norma kemanusiaan oke lanjut saja kita eh langsung saja kita buka ini Photoshopnya yang saya gunakan yaitu Photoshop berapa sih nah ini CS CS6 atau CS7 ya lupa saya pokoknya itulah karena saya sedang menggunakan PC jadul PC yang punya dijual untuk bayar hutang warung tetangga makanya ini saya install ulang programnya kemarin makanya saya lama enggak bikin bikin video itu karena saya enggak ada komputer dan akhirnya sosial komputer jadul Alhamdulillah Oke lanjut saja free download kalender 2023 including pnpnk customisable psd file jadi file-nya ini semuanya bisa diubah-ubah di otak-atik terserah Anda maunya bagaimana langsung saja kita lihat disini ini adalah wallpaper nya atau backgroundnya backgroundnya bisa disesuaikan disini sudah saya kasih ini background saya lihat dulu backgroundnya bentuk-bentuk backgroundnya seperti ini boleh ditambahkan atau mau disembunyikan ini juga bisa untuk dininya oke silahkan saja nanti yang mana yang mau dipakai disesuaikan dengan selera-selera anda semuanya ini sudah saya siapkan jadi Anda tinggal merakitnya saja oke untuk polos ya sini eh background polos atau bisa juga menggunakan background yang ini terserah dan untuk kalendernya pun disini kita lihat disini kalendernya sudah saya list semuanya dari Januari hingga Desember 23 Oke kita lihat ini kalendernya dan ini untuk background kalendernya kalau mau dipakai silahkan enggak juga enggak papa silahkan disini sudah saya buat semuanya seperti ini contoh ini kalau mau dihapus-hapusin dihapus dunia sisasikan lagi silahkan oke semuanya sudah saya siapkan jadi anda tinggal merakitnya kembali atau tinggal menggunakan saya juga tidak masalah ini adalah untuk kalender ya tipe pertama sedangkan untuk wallpapernya silahkan jika anda ingin menggunakan wallpapernya seperti ini Oke kita menunggu nah seperti ini ini adalah untuk wallpapernya anda juga bisa merubah-ubahnya disini seperti ini atau anda ingin mengaktifkan gambar yang ini seperti ini seperti ini terserah saja silahkan dicoba-coba yang disuka yang mana termasuk untuk gambar-gambarnya ini juga ini anda bisa memodifikasinya juga untuk awan-awannya juga silahkan dicoba-coba kita saja sendiri di sini mana yang disukai Oke seperti ini Hai silahkan sudah saya siapkan jadi anda gunakan saja yang yang anda sukai gambarnya yang mana kalau tidak ingin menggunakan gambar anda juga bisa menggunakan background sini background wallpapernya kita matiin Anda bisa menggunakan background disini yang sesuai dengan keinginan anda contoh ini lalu anda mengaktifkan kalender yang ini oke jika anda merasa ini sudah selesai anda bisa saya langsung klik disini set for web atau set silahkan yang mana dipilih saja untuk kemudian di print jika anda ingin mau modifikasinya silahkan disini kan sudah saya sertakan semua kalendernya anda bisa mengotak-ngatiknya disini oke ini adalah untuk jenis kalender yang pertama lalu untuk kalender yang kedua disini saya sudah sediakan seperti ini ini contohnya silka kurang jelas anda bisa menggunakan background putih di belakangnya seperti ini kalender ini memiliki resolusi yang sangat tinggi jadi jangan kuatir nanti ini gambarnya akan pecah disini seperti ini sangat jelas sekali dan anda juga empatnya ingin merubah posisinya silahkan ini kalender klik saja tinggal anda rupa posisinya gimana ditengah atau gimana ini seperti ini mungkin saya sudah selesai anda ingin menggunakan background yang lainnya silahkan disini backgroundnya kita matikan menjadi hitam warna background standar sekarang menggunakan wallpaper seperti ini silahkan jika ininya opacity nya terlalu ini bisa diubah sini dia agak sama-sama gambarnya seperti ini oke seperti ini kalau kurang pas Anda juga bisa tetap memilih disini gambar yang sesuai keinginan anda silahkan sebuahkan saja selera anda yang mana saya tidak tahu jadi semuanya ya terserah anda silahkan kalau tidak ingin menggunakan wallpaper tinggal di matikan wallpaper nya lalu didanti dengan background seperti ini juga silahkan oke semuanya sudah saya sediakan sudah saya racik disini anda tinggal melihat satu persatu isinya seperti ini background saya ini juga untuk wallpaper wallpaper silahkan dan posisinya pindah-pindah sesuai dengan keinginan anda enggak masalah yang jelas saya sudah menyiapkan untuk anda jadi anda tinggal memakainya saja Oke ini silahkan digunakan untuk komersil silahkan mau ditetap buat sendiri silahkan size dan ukurannya mau dirubah lagi silahkan monggo bebas karena memang ini saya disediakan buat anda untuk didownload untuk digunakan oke mungkin ini saja tutorial singkatnya mudah-mudahan kalender ini bermanfaat bila anda menyukainya silahkan di like videonya di komen di share bagi yang belum subscribe juga silahkan subscribe kalau yang sudah saya ucapkan terima kasih mungkin begini saja tidak terlalu panjang agar tidak memakan waktu yang banyak video amikos merong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati